ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku yang berbeda agama dan untuk sahabat-sahabatku yang di dalam negeri maupun di luar negeri salam dari pemalu sukses untuk semuanya salam sehat selalu ya untuk pemula salam dari pemalu ya dari Bang Studio Eto'i semoga semuanya sehat-sehat selalu dan sukses selalu semoga channelnya semakin berkembang maju bersama, sukses bersama ya untuk pemula pemula, 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 pemula salam ya dari Abang Studio Eto'i ini dari pemalu nih ya dari kota Jakarta Ispong Indonesia ya hola 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 ya assalamualaikum ya tam sakhi, tam sakhi connect my connect, support my support ya jadi mohon maaf nih ya kadang-kadang saya sering muncul mulu mungkin sering muncul lah bagaimana ada di beranda-beranda sahabat-sahabatku ya terima kasih banyak ya kalau sering muncul tapi gak apa-apa ya kalau Studio Eto'i itu kontennya konten yang muradu tidak ada apa-apanya dan orangnya juga jelek tapi jangan dilihat kejelekannya ambil ilmunya ambil ikmahnya kalau mukanya jelek begini ya tapi kadang-kadang susah ya susah tidur ya inget Bang Eto'i mulu iya hiburan-hiburan untuk para pemula kunci sukses untuk menjadi seorang youtuber itu ya sebetulnya bisa dibilang gampang bisa dibilang susah saya juga belum sukses jadi mari kita belajar bersama-sama ya pemula ya untuk kawan-kawanku ya sahabatku ya senior-senior saya tuh suhu-suhu saya ampun suhu ya kita cuma sering-sering ya usus untuk pemula jadi bila mana bermanfaat ya silahkan ambil kalau misalkan jelek jangan diambil buang ya dibuang-dibuang yang penting channel Bang Eto'i jangan dibuang ya ditambahin subscribe-nya ditambahin subscribe-nya ya like-nya, 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 like-nya jangan lupa iklannya ya satu juga cukup atau dua syukur-syukur full ya untuk menjadi seorang youtuber itu untuk menjadi seorang youtuber sukses itu ya susah-susah gampang gampang-gampang susah itu kenapa jawabannya kalau begitu itu tergantung kita yang menjalani ya sahabat-sahabatku kita sudah diberikan akal pikiran mata, hidung semuanya sudah diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan normal ya tangan ada semuanya mohon maaf ya kadang ada yang lain kan tidak sempurna kita sudah lebih ya sudah sesempurna tinggal kita bisa mengelolanya apa gimana ya nah untuk menjadi seorang youtuber itu kita apalagi kita pemula ya dengan modal seadanya dengan modal seadanya HP 1 HP jadul juga bisa untuk menjadi sukses ya bisa dilihat bisa dilihat ya di channel-channel lain dengan modal 1 HP sudah di monet banyak ya sahabat-sahabat saya jadi untuk para pemula semangat dan harus tahan banting harus tahan banting tapi tetap namanya pemula kita yang pemula kita ini karena apa perlu ya perlu membutuhkan channel besar channel kecil ya kita harus berkunjung ya harus rajin berkunjung juga karena kita membutuhkan ya ya berkunjung ya ke sesama pemula ya baik ke senior-senior apa ke channel besar kita berkunjung kita menitipkan pesan ya menitipkan pesan kita subscribe mereka terus datangin terus kemudian mana upload video ya datangin ya kita komen biasa yang penting jangan spam jaga durasinya kita subscribe lihat ya beberapa videonya ya 3 video atau 4 video dan like-nya jangan lupa itu insya Allah ya channel kita akan direkomendasikan sama youtube dan si channel besar itu mungkin kan oh dia ini oh gak subscribe saya nih terus kadang kalau misalkan dia mengupload oh dia ini sering komen ke saya komen saya itu punya juga ya punya hati juga jadi mereka kadang-kadang gak langsung mensubscribe si channel kecil nunggu ntar-ntar seminggu kadang-kadang sebulan apa beberapa hari biar tidak longsor juga ya kadang kita percuma subscribe channel kecil ya mohon maaf nih ya bukannya channel kecil kadang-kadang bikin spam ya kita subscribe dia dia malah spam kita juga yang channel besarnya dibara katanya malah hancur juga jadi dua-duanya rugi juga jadi khusus untuk pemula lebih semangat ya saya doakan semoga sukses jadi untuk kunci sukses itu untuk pemula ya untuk menjadi seorang youtuber itu yang pertama kalau menurut saya karena ini khusus untuk pemula ya bersilaturahmi kunjungi ke sahabat-sahabat ya baiknya channel pemula ataupun channel besar ya lebih bagus ke channel besar biar di apa direkomendasikan juga video-video kita ya sering ya datangin lab-lab kalau yang lab tapi ya menurut saya kalau lab-lab itu kita mendatang itu jangan usah terlalu lama ya mungkin ya lima menit apa empat menit sambil begitu kita cari yang lain ya kecuali kita sudah janjian sama yang lab-nya itu kita bergantian ya misalkan di lab satu jam kita satu jam juga bisa kalau menurut saya seperti itu jadi kita jangan kalau yang udah bisa lab-lab jangan menjadi kita penonton lab ya lab-lab kita rubah pola pikir kita yuk lab-lab-lab terus kita upload video ya upload video kalau yang khusus pemula yang belum bisa edit upload-upload saja video ya sesuai kemampuan kita aja lah sesuai dengan hp kita saya juga pakai hp satu sampai habis tiga hp saya ngeblank ngeblank ada tuh tinggal dua ayar tak udah ini udah gak bisa tuh hp jadul hp murah tapi tidak apa-apa kadang gambarnya juga tidak sesuai tapi alhamdulillah dengan hp jadul juga alhamdulillah saya lolos monet cuma kan namanya seorang youtuber juga emang perlu kita harus perlu memodal ya kalau saya modal apalah adanya dan bilang mana sahabat-sahabatku ya untuk sahabat senior saya atau seangkatan saya bilang mana kau ingin lebih bagus lagi ya silahkan ya di edit-edit videonya bikin thumbnailnya juga ya dibikin ya dibikin thumbnailnya dibikin kalau yang sudah bisa edit ya dibedit bikin thumbnail ya thumbnail semenarik mungkin kalau khusus itu pemula kalau yang belum bisa edit upload-upload aja video kita perbaiki ya kalau yang sudah edit yang belum bisa edit kita perbaiki video kita dari durasi terus dari gaya bicara kita ini bikinlah yang unik-unik bikin yang unik-unik ya diusahakan ya video kita ini 30 detik pertama lebih apa unik biar ya kemarin konten saya yang kemarin lebih unik biar penasaran orang betul melihat video kita dan usahakan bila mau kita vlog nih vlog nih vlog apa memasak apa gimana tonjolkan ya tonjolkan apa sih muka kita lah sebentar lah jadi oh ini nih Bang Eto'i ini Mama Palenya ini si ini siapa ya Damas ini siapa apa oh ini Teda Asri apa ini Malinka jadi biar tahu ya orang kadang-kadang kan di PP profil kita ya kadang-kadang berbeda ya kadang ada kelihatan cantik wow cantik padahal udah sedang tapi kita mendingan apalah adanya jadi menampilkan wajah kita kalau mencayanya seperti itu ya tampilkan ya terus thumbnail udah memperbaikilah dari video-video ya durasinya juga jangan terlalu pendek ya buat apa sih pendek ya satu menit kalau itu buat hiburan aja bikin video shot ya kalau menurut saya mendingan agak panjangan ya kayak yang tadi udah saya upload ya 15 menit nggak apa-apa kalau yang udah dimonet tuh ya meskipun yang belum dimonet juga nggak apa-apa kecuali ya untuk pemula ya pemula boleh-boleh tapi jangan terlalu sering yang video pendek itu kalau bisa pendek itu paling 3 lah 3, berapa gitu ya 3 menit berapa karena kadang-kadang kita bikin yang 2 menit kadang-kadang orang goblok juga ya mohon maaf nih saya mau mailin juga nih kita sudah kasih pilihan ada durasi panjang ya panjang ada 1 jam 4-2 jam ada ya 3 menit ya udah kita kasih malah dipilih yang 2 menit kadang 1 menit bang ini udah saya ini ya kopi hitamnya udah saya kasih udah saya hitamkan segitanya kadang saya lihat wah suwe amat orang subscribe-nya cuma yang 2 menit kadang 1 menit aduh terus sudah begitu kita gak kembalikan subscribe ya kita bukan kembali kita nunggu-nunggu lagi biar subscribe apa biar menonton video kita yang lebih besar kagak juga pas ketemu di lab ya di lab mereka ada yang lain kita lab hadir menanyakan bang itu kan udah saya hitamkan ini saya lihat lagi lah Allah itu makanya ya untuk pemula nih pak sahabat-sahabat pemula saya menyarankan saya menyarankan bila kalian atau anda atau siapapun atau kakakku yang terhormat yang tercinta yang saya cintai bila mau mensubscribe orang jangan yang durasi kecil ya 1 menit 2 menit aku disubscribe lihat kan ada banyak pilihannya apakah jadi kita ya maaf ya jadi bertanya-tanya apa mereka itu youtuber iseng kan ada yang youtuber iseng atau hacker kadang ingin menghancurkan channel lain ada yang begitu hati-hati juga ini sahabat-sahabat kita ya jadinya pikirannya kita seudon ya fitnah eh fitnah seudon kadang seperti itu ya jadi usus pemula ya janganlah subscribe channel-channel channel besar apa gimana ya maksudnya jangan yang subscribe yang durasi satu menit sama ke pemula juga janganlah satu menit dua menit kan kita sarankan ya tiga menit ke atas lah biar menempel ya sahabat-sahabatku nah terus banyak yang mengeluh banyak yang mengeluh kok subscribe longsor subscribe longsor sampai di lab ya di lab juga mencari menangis karena subscribe longsor apa gimana ini ini lah kalau menurut saya itu sih longsor semuanya udah biasa karena dulu juga saya sih emang seperti itu makanya sahabat-sahabatku pemula kita lihat channel-channel yang lain bukan channel saya saya sama channel apa ah gak ada apa-apanya channel yang besar-besar mereka itu sebetulnya kadang dari nol juga seperti itu mengalami mengalami saya juga sendiri mengalami subscribe banyak hilangnya subscribe orang 40 orang nempelnya cuma 8 emang seperti itu emang gak boleh terlalu banyak makanya saya menyarankan untuk para pemula nih sahabatku subscribe kita mencari subscribe itu kalau bisa sehari itu 10 ya 10 channel aja 10 paling hilangnya 2 tinggal 8 nah udah begitu tonton lah si satu channel itu 4 video kalau gak 3 video like, komen biasa seperti itu ya insya Allah nempel cuma kan gak bisa langsung semuanya juga gak ada instan kita perlu perjuangan ya untuk menjadi orang sukses itu perlu perjuangan ya bukan masalah youtuber aja masalah pekerjaan masalah dipendidikan apa gimana semuanya seperti itu perlu perjuangan ya sahabat-sahabat berakit-sahabat berakit-rakit kita ke hulu bukan marah bukan marah ya kita sharing ini sharing jadi 10 channel lu ya buat subscribe itu jangan terlalu banyak banyak jangan terlalu barbar yang udah bisa lab ya lab sahabat-sahabatku lab lab jangan jadi penonton coba dicoba dicoba saya dulu gak bisa ngomong seperti ini ini kalau menurut saya alhamdulillah lancar padahal saya tadi iseng tau-tau timbul disini muncul aja kata-kata ada aja dipikiran padahal saya gak belajar dulu gak apa-apa gak pake tag mana tag orang lain pake tag saya enggak ya dibaratannya seperti itulah sahabatku menjadi seorang youtuber sukses itu yang perlu perjuangan liku-liku berbelok-belok itulah tantangannya naik turun subscribe longsor itu sudah hal-hal biasa makanya dari itu saya tekankan saya mengingatkan jangan terlalu untuk para pemula jangan terlalu barbar mencari subscribe kalau bisa yaudah sehari 10 channel kita subscribe jangan lupa juga satu channelnya ditonton nih 4 video ataupun 3 video ya lihat dulu lah lihat dulu jangan yang terlalu panjang ya terserah apa mau 5 menit ada 4 detik eh 4 detik 4 menit 3 menit banyak pilihannya ya buat sahabat-sahabat juga ya buat sahabat saya ya dibikin juga yang 3 menit lewat dikit jadi biar orang atau para pemula mau subscribe kita juga bisa juga ya saya lihat kadang-kadang lihat dari channel-channel orang luar ya orang luar negeri ya mohon maaf saya juga gak bisa bahasa inggris ya little-little yes I can kadang saya mensupport mereka juga saya lihat emang durasinya panjang-panjang tapi ada selimkan mereka ada 2 video apa gimana 3 menit berapa gitu ya saya subscribe yang seperti itu kan ada ya gimana kita udah sempurna ya dibandingkan tapi gak sempurna banget ya dikasih pikiran mata semuanya kita harus gunakan ya jadi sekarang ini kita bekerja harus dengan otak bukan dengan otot ya sahabat-sahabatku ya ampun suhu iya dan buat sahabat-sahabatku ya untuk suhu-suhuku untuk suhu-suhuku saya bukan menggurui ya mohon maaf ya mohon maaf ya silahkan kalau mengikuti seperti cara saya apa cara yang lain-lain silahkan ya sahabat-sahabatku saya berbagi pengalaman berbagi ilmu yuk maju bersama sukses bersama insya Allah kita bisa jangan lupa juga ya beribadah sesuai dengan agama dan seperti ini masing-masing berdoa berjuang yang utama jaga kesehatan dan tetap jaga saling silaturahmi karena silaturahmi itu paling bagus ya buat apa video kita bagus kalau kita jarang dulu silaturahmi nanti gak ada yang menonton ya sahabat-sahabatku ya seperti itu jadi untuk menjadi seorang youtuber sukses itu buat sahabat-sahabat pemula yang bisa bisa menjadi sukses cuma kadang perjuangannya kita perlu perjuangan liku-liku kehidupan liku-liku tapi hadapilah perjuangan itu apa halangan dan rintangan itu dengan senyuman pasti banyak yang cemoh banyak yang menghina kita tidak usah dipikirkan kita jalanin aja dan jangan lupa ya untuk mencari subscribe jangan terlalu barbar satu hari 10 channel tonton video 4 video ataupun 3 video baru subscribe dan ruangkan waktu sehari atau 2 hari untuk mengunjungi sahabat-sahabat atau membalas komen-komen komentar kita dan untuk bikin video yang sudah bisa edit silahkan di edit bikin thumbnailnya yang bagus dan bila mau bikin video tunjukkan juga ya tunjukkan apa-apa siapa apa ya katanya ya ya muka kita lah gitu ya dibaraikan tampakan lah wajah kita yang cantik yang ganteng jadi biar orang tahu nama oh isi ini channel ini channel itu dibaraikan itu untuk mempermudah memperkenal ya dan bila mau kalau menurut saya kalau mau bikin video dimanapun jadi ya di kamar mandi apa dimanapun itu terserah lah sambil mandi itu hak-hak anda semuanya ya tetap ya jangan lupa juga bikin videonya jangan mengandung muncul kekerasan atau kebencian ataupun narkoba karena itu tidak boleh juga ya itu mengaruhi itu tidak boleh untuk dimonet ya kebencian atau mengadu domba tidak boleh ya kita maju bersama sukses bersama ya semangat untuk para pemula insya Allah ya sukses ikutin aja ikutin ya alurnya ikutin ya seperti yang sudah saya bicarakan tadi yang sudah bisa edit ya edit thumbnailnya diperbaiki sudah menikian lupa sudah fokus ya untuk yang sudah subscribe-nya eh subscribe-nya sudah seribu ya seribu satu apa seribu dua ke atas sudah stop maksudnya bukan stop mencari subscribe perlu kita ya nyari kalau bisa sehari 3 atau enggak 5 jadi kalau misalkan 5 paling hilang 2 kalau mencari 3 paling hilang 1 begitu mencari 2 paling hilang 1 kayak enggak tetap kita fokusin aja ke jam tayang kalau yang belum monet kalau yang mengejar jam tayang fokus fokus ke jam tayang jam tayang dan fokus juga ya membalas membalas komenannya terus jangan lupa lab lab sealant perlu lab sealant gampang kita tinggal tidur ya lab streaming sama lab primer ya lakukan aja seperti itu ya bila mana misalkan tidak ada yang menonton lagi lab apa bagaimana kita gunakan pakai HP yang lain apa 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 bisa ya aman 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 kok sahabat-sahabat kadang ya silahkan aja seperti itu ya untuk yang sedang mencari ini untuk senior saya ya untuk sedang mencari apa 10 dolar upload video ya durasinya jangan terlalu pendek kalau misalnya kalau pendek ketiga lah tetap ketiga misalnya kalau kata orang bang bikin aja videonya yang satu menit bila orang banyak menonton iya emang lo doang yang melihat dibandingkan begitu lo kalau itu iklannya iklan gue di skip gak gitu dibandingkan misalnya menit oh udah tiga menit ke atas intinya upload video kalau kalau buat mencari 10 dolar kalau kita bikin upload video panjang itu iklannya lebih banyak penghasilannya lebih banyak kalau misalkan durasnya pendek iklannya sedikit penghasilan kita dikit kadang di skip semua kalau misalnya panjang kan masih ada nyempil sisa 123 di barat katanya seperti itu ya upload video ya kalau gak ada yaudah puter aja puter kita sendiri biasa aman aman kalau aman pakai akun yang lain pakai hp yang lain bisa di laptop bisa di puter itu aman semua orang juga pernah melakukan seperti itu saya pribadi melakukan seperti itu nah terus intinya ya yang penting jalur itu dulu ya kita udah dapatkan pin google itu udah bebas udah enak tinggal sudah mendapatkan pin google ya tinggal perjuangan kita bertambah lagi bertambah lagi sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu seorang menjadi youtuber sukses itu mau maju memundurnya itu sesudah mendapatkan pin google adsense itu yang mendapatkan pin kadang halangannya rintangannya banyak sekali lebih berat lebih berat tapi kita bawa enjoy ya kita upload upload video ya sesuai kemampuan kita aja lah tidak usah muluk-muluk ya ada ada yang menonton sedikit kita syukurin aja yang penting kita sering upload video sahabat-sahabatku ya dicobalah kita juga harus sering melihat konten-konten orang lain konten besar channel besar kita pelajari mereka cara berbicara cara mengupload cara apanya terus lihat aja durasi-durasinya mereka terus sebelum mulai berapa detik pertama mereka gimana kita ikutin aja seperti mereka ya sahabat-sahabatku jadi itulah yang semoga yang saya bisa sampaikan sharingnya semoga bermanfaat saya doakan semoga semuanya channel-channel pemula menjadi sukses ya dan itulah kunci sukses untuk menjadi seorang youtuber ya dan silahkan ya semoga bermanfaat salam sehat selalu salam sukses studio etoy channel pemalu thank you 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 Terima kasih.